Sonora FM Baik, Pak Joko ini terkait dengan situasi saat ini COVID-19 dan Kota Palembang sudah ditetapkan sebagai zona merah Bagaimana komentar Pak Joko sendiri? Silakan Pak Baik, COVID-19 ini memang sudah menjadi musuh bersama dan telah memporak koronakan katanan sosial, ekonomi, politik, pemerintahan Sementara ya, semuanya kacau, semuanya harus berubah, semuanya harus bisa menyesuaikan diri agar COVID-19 ini tidak menyebar kemana-mana Oleh karena itu, kebijakan politik, kebijakan pemerintah setiap negara, semua terfokus pada COVID-19 ini bagaimana menanggulannya Baik itu menyempuhkan yang terkena, terpapar maupun mencegah jangan sampai semuanya terkena dan akhirnya semua bisa diginasakan Itu keinginan bersama, namun untuk itu bukan pekerjaan yang kampang Karena tidak semata-mata kebijakan, tetapi juga harus melibatkan masyarakat yang masyarakat itu sendiri sebetulnya merupakan perantara sekaligus obyek terhadap virus ini Makanya ada kebijakan yang namanya social dispensing, ada physical dispensing, ada lockdown, ada karantina terbatas, ada PSBB dan sebagainya Setiap negara mempunyai cara sendiri-sendiri Namun saling berkaca, saling melihat mana yang efektif, mana yang tidak Nah untuk Indonesia tidak menerapkan lockdown, karena lockdown itu biayanya sangat besar, karena negara harus menanggung beban dari ekonomi masyarakat Tidak usah lockdown saja, sekarang ini kondisi sosial itu sudah berdampak sangat lulas Dan kondisi sosial ini nanti akan ya tidak bisa lepas dari situasi ekonomi Situasi ekonomi, kemudian politik, kebijakan, yang lain itu saling incremental, saling menambahkan gitu ya Nah yang kita terasa itu ya dari sisi ekonomi Karena dengan dibatasi gerak masyarakat, dibatasi aktivitas sosial, dibatasi orang bertemu, dibatasi orang pepergian Dilarang untuk kita itu menyelenggarakan dihadiri banyak orang Ini praktis menghentikan sementara aktivitas ekonomi yang sifatnya informal, pekerjaan-pekerjaan informal Misalnya dari sisi sosial, orang yang mau menikahkan anak di bulan April ini, Mei, ya Itu boleh dikatakan sudah tidak ada lagi pesta Nah kalau tidak ada lagi pesta, artinya apa? Ya catering berhenti Kalau catering berhenti artinya apa? Pemasok telur tidak kurang penghasilan Dan itu baru seharus tempat Belum berapa tempat kalau hari Sabtu Minggu di Palembang itu pesta Nah ini merembet kemana-mana Akibatnya orang yang tidak pepergian di rumah, tidak punya pekerjaan, tidak punya penghasilan Nah pemerintah akhirnya bikin kebijakan perlu ada pangkuan tunai Menguturkan dana lebih dari 400 triliun Untuk memberikan sumbangan kepada masyarakat yang punya pekerjaan Akibat COVID-19 ini dari ekonomi Jadi situasi ini kalau tidak segera diatasi Ya itu nanti akan bisa memiliki pesta kelepangan Pesta kelepangan ekonomi yang sangat luar biasa Dan ini kemudian bisa merambet ke arah keamanan Bisa merambet ke arah perbuatan-perbuatan yang tidak bisa diterima oleh masyarakat Ini ujian Dan bagi pemerintah Tadi juga bagaimana tingkat moralitas dari masyarakat menghadapi situasi seperti ini Psikologis masyarakat menghadapi situasi seperti ini Nah untuk itu maka yang sebutkan adalah Untuk sementara Untuk sementara Supaya ini cepat berlalu Semua masyarakat harus mengikuti apa yang telah dibarikan oleh kebijakan pemerintah Misalnya Ya kalau katakanlah harus Harus Di rumah saja ya Di rumah saja deh Kan gitu Tapi kan kepada masyarakat Kepada NT, RW Mana yang nanti kira-kira memang tidak bisa apa-apa Kan ada bantuan Kira-kira begitu Sonora FM Terima kasih telah menonton!